Tuhan, pada saat ini saya berada di Pulau Derawan dan kalau Anda pergi ke Derawan dan Anda akan melihat pemandangan yang indah sekali di tempat ini ada ikannya, ada penyunya, dan masyarakatnya ramah-ramah dan Pulau Derawan ini ada di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan pada hari ini saya mau bicara tentang memiliki roh yang luar biasa nah saya percaya bahwa hidup kita, kita harus punya roh yang luar biasa dalam kehidupan ini dan mengapa kita harus punya roh yang luar biasa? karena hidup di dalam dunia ini ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, ada banyak masalah yang kita hadapi kalau kita tidak punya roh yang luar biasa maka kita akan menjadi lemah, maka kita akan menjadi putus asa, maka kita akan menjadi stres dalam kehidupan ini dan Bapak Ibu kita baca dalam Alkitab kita kita buka dalam kitab Daniel pasal 6 ayat yang keempat disitu dikatakan maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dalam kehidupan ini kita harus punya roh yang luar biasa agar memiliki semangat, agar memiliki gairah di dalam kehidupan ini yang selanjutnya dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya setiap kali ganti raja, Daniel ini selalu dicari mulai dari Raja Nebuchadnezzar, Raja Belsasar, Raja Darius, sampai Raja Koresi nah Daniel ini selalu dicari, yang jadi pertanyaannya sekarang adalah mengapa Daniel punya roh yang luar biasa? karena yang saya pelajari yang pertama, Daniel memiliki standar hidup yang tinggi dia bukan hanya pandai bekerja, dia bukan hanya pandai berkomunikasi tetapi dia punya roh yang luar biasa dalam kehidupannya dan buat anak-anak muda saya mau beritahu pada hari ini bahwa pergunakanlah masa depanmu dengan baik cintailah Tuhan dan layanilah Tuhan dan Alkitab mencatat, Daniel berketetapan untuk tidak menyantap santapan raja artinya apa? dalam kehidupan ini, Daniel harus punya keputusan untuk menjaga kekudusan dalam kehidupannya karena Alkitab juga berkata tanpa kekudusan seseorang tidak dapat melihat kemuliaan Allah yang artinya apa? dalam kehidupan ini kita perlu Tuhan, kita perlu jaga kehidupan ini oleh sebab itu Alkitab juga berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik kalau kita bergaul dengan orang yang jahat, maka otomatis kita akan jahat kalau kita bergaul dengan orang yang baik, maka otomatis kita akan menjadi baik kalau kita bergaul dengan orang pemabuk, maka kita juga akan menjadi pemabuk tapi sebaliknya, kalau kita bergaul dengan orang yang cinta Tuhan taat, mengasih sesama, baik, murah hati kita bergaul dengan orang yang pandai kita bergaul dengan orang yang pintar kita bergaul dengan orang yang luar biasa maka kehidupan kita menjadi luar biasa lalu yang kedua yang saya pelajari mengapa Daniel memiliki roh yang luar biasa dalam kehidupannya? karena dia memiliki jam doa yang tinggi nah Bapak Ibu, doa ini sangat penting dalam kehidupan kita bagi saya, doa itu adalah didengar oleh Allah oleh sebab itu kita perlu berdoa pada waktu kita makan, kita perlu berdoa pada waktu mau tidur, kita perlu berdoa pada waktu bangun tidur, kita perlu berdoa pada waktu mau beraktivitas, kita perlu berdoa yang jadi pertanyaan sekarang, mengapa doa itu penting? karena begini Bapak Ibu, kita tidak tahu kehidupan kita ini kedepannya jadi apa, kedepannya seperti apa bisa-bisa lihat sekarang ada orang tidur, dia mati ada orang jalan, dia mati ya kan? nah tapi pada hari ini saya mau beritahu bahwa kehidupan ini kita penting untuk berdoa jangan lupakan Tuhan jangan lupakan Tuhan dalam kehidupan ini kita perlu Tuhan dalam kehidupan ini Bapak Ibu kita perlu Tuhan kita perlu kuasa Tuhan kita perlu firman Tuhan maka kita akan memiliki roh yang luar biasa dalam kehidupan ini Tuhan Yesus memberkati kita selamat menikmati selamat menikmati